Musisi dan caleg partai Gerindra Amad Dhani hari ini kembali dicatalkan diperiksa sebagai saksi kasus penipuan serta penggelapan proyek vila di Kota Batu, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda, Jawa Timur. Pemeriksaan dicatalkan pada pukul 14, ini adalah pemeriksaan kedua yang harus dijalani Amad Dhani sebagai saksi kasus penipuan dan penggelapan dalam perkara gagal bayar pinjaman utang senilai 200 juta pada seorang pengusaha. Seharusnya pemeriksaan ini dilakukan kemarin, tetapi karena alasan sibuk, Dhani meminta ditunda pada hari ini. Rangga Umara, produser CNN Indonesia di Markas Polda, Jawa Timur akan memberikan informasi terkait hal ini. Rangga, apakah saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan Amad Dhani sudah dimulai dan informasi apa terkait dengan pemeriksaan kali ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Yuda. Yuda sudah lewat dari dua jam dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh polisi atas pemeriksaan Amad Dhani, musisi kumpolitikus Partai Gerindra, caleg Partai Gerindra di Surabaya, Dhabisatu Surabaya dan Cido Warjo ini sudah dilalui dan sampai sekarang hingga saat ini, hingga pukul 4, pukul 16 saat ini pun Dhani belum juga datang ke Mapolda, Jawa Timur untuk menjadi pemeriksaan kedua dalam kasus gagal bayar atau dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan di mana Amad Dhani bersatu sebagai saksi. Nah, seorang penyidik tadi mengatakan bahwa sebenarnya Amad Dhani ini sudah datang, sudah sampai di Surabaya dan sudah menginap di sebuah hotel di wilayah Gayung Sari Surabaya ini sejak pukul 9 atau pukul 10 tadi pagi. Dan karena itu mungkin hampir bisa dipastikan bahwa Amad Dhani pasti akan datang untuk menjalani proses pemeriksaannya di Mapolda, Jawa Timur ini. Hanya memang terlambat sampai beberapa jam. Informasi terakhir yang saya dapatkan mengatakan bahwa Dhani akan sampai di Mapolda, Jawa Timur ini, ini sekitar pukul setengah 5 atau pukul 5, dan kemudian akan masuk ke ruangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penipuan ini. Nah, ini sebenarnya pemeriksaan ini sendiri adalah pemeriksaan kedua yang harus dilakukan Amad Dhani dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini. Dan sampai, karena sebenarnya pemeriksaan sendiri harusnya sudah dilakukan sejak hari Selasa kemarin. Tetapi karena Amad Dhani kemudian meminta untuk pemunduran jadwal pemeriksaan dilakukan pada hari ini, kemudian polisi setuju dan akhirnya dilakukan pemeriksaan atau dijadwalkan pemeriksaan pada sore ini. Memang kalau bisa Anda lihat tadi, begitu antusias wartawan yang sudah menunggu di sini, di Mapolda, Jawa Timur ini, bahkan sejak tadi pagi sudah mulai menunggu dan memang masih setia menanti untuk menunggu kedatangan Amad Dhani untuk menjalani proses pemeriksaan di Mapolda, Jawa Timur ini. Dan Yuda, menurut Kombes Frans Barung Mangera, Kabit Humas, Jawa Timur, dalam pemeriksaannya, kemudian kedua ini, polisi ingin memastikan atau berusaha untuk menggali lebih dalam lagi sejauh mana perandani dalam dugaan, penipuan, dan penggelapan ini. Selain itu juga untuk meng-crosscheckkan, untuk meng-konfrontir apa yang sudah didapatkan polisi, hasil-hasil pemeriksaan yang sudah didapatkan polisi saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap Edi Rumpoko. Edi Rumpoko ini adalah wali kota, mantan wali kota Batu yang sekarang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, yang diduga oleh polisi mengetahui betul bagaimana proses perjanjian peminjaman antara Ahmad Dhani dengan salah satu pengusaha yang melaporkan kasus ini kepada polisi. Sehingga pada saat itu polisi menduga bahwa ada pertemuan antara Ahmad Dhani dengan salah satu pengusaha di mana Ahmad Dhani menawarkan sebuah investasi dengan pinjaman 9.400 juta. Tetapi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, Ahmad Dhani hanya bisa membayar sebanyak 200 juta. Sisanya tidak bisa terbayar meskipun pihak pengusaha yang dipinjami itu sudah melakukan berbagai macam upaya dari mulai penagihan hingga somasi. Nah di Jawa Timur sendiri, ini tidak hanya kasus pertama saja, karena Jumat depan, Ahmad Dhani juga akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk kasus yang lain yaitu kasus pencemaran nama baik. Yudha. Soal bertugas kembali.